Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kita pagi hari ini ketemu kembali yaitu kalian sudah duduk di kelas tiga sebelum pelajaran kita mulai marilah kita berdoa dulu memohon kepada Allah agar supaya apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi anak-anak dan sebelum berdoa anak-anak marilah kita tawasul dulu yaitu kita tujukan kepada leluhur kita kepada pendiri kita marilah kita marilah hadar dan abil mustafa muhammadin insyaAllah alaih wassalam alaih wassalam alaih wassalam alafatihah a'udzubillah minas syaitanir wajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah yurabbil alamin arrohmani urrahim maliki yawnalittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'initina surat al-mustaqim Surat al-ladhina an-amta alayhim Gha'iril ma'udubi alayhim walakalim Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha A'udhu billahi minasyayatani wajib Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'initina surat al-mustaqim Surat al-ladhina an-amta alayhim Gha'iril ma'udubi alayhim walakalim Amin Kita baca yaitu Ayat kursi dulu bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum La ta'kuduhu sinatu walanawum Lahuma fi samawati wa ma fil-ar Man daladhi yashwa'u indahu illa bi-idni Ya'lamu ma'bayna aytihim wa ma'khalfahum Wa la yuhitu nabi syai'i min ilmihi illa bi-masa Wa si'akursiyu samawati wal-arada wa la yauduhu khifduhuma wa huwa al-aliyul adhim Kita lanjutkan dengan salawat nariyah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan kamilah Wa salim salaman tamman Ala sayyidina muhammadin Alladhi tanhallu bihi al-ukad Wa tanfariju bihi al-qurab Wa tugeda bihi al-hawait Wa tunalu bihi al-rohoib Wa khusnul khawatimi Wa yustazqal ghamamu biwajihil karim Wa ala alihi wa sahbihi Fi kulli lamhadu wa nafasim Bi adadi kulli ma'lumillak Bi rahmatika ya arhamarrohim Marilah bersama-sama membaca tu'a pelajar Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak Kita lanjut pelajaran pada pagi hari ini Kita bertemu kembali dalam keadaan sehat Dan kita berdoa mudah-mudahan Apa yang kita laksanakan nanti Bermanfaat bagi anak-anak Dan mudah-mudahan Anak-anak tetap dalam keadaan sehat Jangan lupa Tadi anak-anak sudah pakai masker semuanya Mengikuti pelajaran saya dengan baik Anak-anak pada pelajaran pertama Yaitu Saya mengajar prakarya di kelas 3 ini Kalau kemarin kalian kelas 2 saya belum memberikan prakarya Tapi pada kelas 3 ini saya lah yang memberikan pelajaran prakarya Sebetulnya pelajaran prakarya ini harus kita laksanakan dengan selain teori yaitu ada praktek Nah nanti prakteknya kalau kita sudah selesai materi saja Nah anak-anak kita mulai yaitu pelajaran prakarya Yang pertama adalah kerajinan fungsi hias Nah tentunya anak-anak itu mengenal kerajinan fungsi hias Kerajinan fungsi hias itu yang bagaimana? Nah kerajinan fungsi hias itu merupakan bagian dari seni rupa Terapan Yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan ketampilan manual Dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup Yang dirancang untuk tujuan fungsional Yaitu kegunaan Tujuan fungsional yaitu kegunaan Nah serta memiliki nilai keindahan Produk kerajinan fungsi hias Produk kerajinan fungsi hias itu dibuat Tentunya memiliki tujuan Selain untuk menghias dan kegunaan praktis Nah disini ada Prinsip kerajinan fungsi hias Ini ada produk dan proses Pertama anak-anak Yaitu pertama kerajinan fungsi hias janur Kalian tentunya kenal dengan janur Janur itu adalah daun muda dari daun kelapa Yang biasanya kalau oleh orang-orang tua yaitu bisa dipakai untuk ketupat Nah itu adalah dari janur Nah sekarang karena zamannya sudah modern Sudah maju ya Maka janur itu bisa dibuat berbagai macam kerajinan tangan Nah ini tinggal tangan-tangan kita Terampil atau enggak ya Kalau enggak terampil ya enggak bisa dibuat apa-apa Tapi kalau kita terampil ya dari janur itu bisa dibuat menjadi berbagai macam Hiasan-hiasan baik itu hiasan yang bisa dipakai Hiasan yang hanya untuk hiasan saja ya Ada fungsi pakai dan fungsi hias Nah kalau kita membicarakan hiasan janur untuk fungsi hias Ini contohnya kalau ada kemanten Ada hajatan apa itu sunatan atau ulang tahun ya Ini bisa dipajang, bisa ditembok, bisa di meja dan lain sebagainya Nah ini tentang hiasan janur Enggak asing lagi ya anak-anak Apalagi yang rumahnya di desa itu sudah banyak janur di situ Nah yang kedua yaitu hiasan lukis kaca Hiasan lukis kaca Ini tidak asing lagi ya anak-anak Kalau sudah hiasan lukis kaca ini biasanya ada yang menggunakan cat Ada lagi yang menggunakan alat tulis yang bisa menempel di kaca Ini sudah banyak Di apa di pajang di mana-mana Hiasan lukis kaca Kemudian yang ketiga ada Hiasan tenun serat Hiasan tenun serat Ini biasanya itu apa ya Ya tidak jauh dari hiasan sulaman anak ya Di tenun ya Ini seratnya ini ada yang dari serat tumbuhan ya Nah itu bisa dibuat sebagai tenun Kemudian ada hiasan sulam Kemudian ada hiasan logam Nah dari berbagai macam produk kerajinan fungsi hias ya Ini biasanya itu ada modifikasinya Bisa dimodifikasi Modifikasi kerajinan fungsi hias itu mempunyai tujuan anak-anak Apa tujuannya? Tujuannya adalah Wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Kita bersyukur kepada Allah ya Karena apa? Semua apa yang ada di lingkungan kita Itu bisa kita manfaatkan sebagai kerajinan Bisa kita memanfaatkan tangan-tangan kita Tangan-tangan terampil kita Bisa menjadi berbagai macam rupa Itu semuanya adalah Tidak lepas dari wujud syukur kita Kepada Allah SWT Yang kedua yaitu Peduli lingkungan anak-anak Ya Tujuannya adalah peduli lingkungan Nah kalau lingkungan kita itu banyak ya Apa Bekas-bekas atau bahan-bahan bekas yang harus dibuang Tapi kalau kita ini orangnya terampil ya Dari bekas-bekas apa saja yang mestinya harus dibuang Ini bisa kita manfaatkan ya Yang ketiga yaitu mewujudkan ide dan cinta rasa estetis diri sendiri Nah ini kita punya ide apa Kalau dari kerajinan-kerajinan itu adalah hasilnya bagus Terus kita ini apa Menikmati atau melihat itu senang ya Itu rasanya itu bersyukur sekali ya Kemudian menguji kemampuan dengan prosedur yang tepat Disiplin dan tanggung jawab ya Menguji kemampuan dengan prosedur ya Dengan prosedur yang bagus Yang tepat yang baik ya Ini adalah kita senang Akhirnya kita bersyukur ya Yang mana kita bisa menciptakan sesuatu yang mestinya harus dibuang Tapi bisa dimanfaatkan Yang ketiga yaitu kemasan produk kerajinan fungsi hias modifikasi Kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat melindungi produk Memudahkan penggunaan produk Memperindah penampilan produk Dan meningkatkan nilai jual sebuah produk Prinsip desain berkelanjutan tetap menjadi prioritas Meskipun yang dibuat adalah kemasan Perlu dibikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang Tetapi dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen Dengan demikian penting untuk memikirkan bentuk kemasan yang menarik untuk dibuat Nah Anak-anak Kemasan produk kerajinan fungsi hias ya Yang sudah dimodifikasi Kemasan merupakan wadah Jadi dikemas di wadah yang menarik itu ya Supaya apa yang kita buat dari kerajinan tangan kita tadi itu Tidak mudah rusak Tidak mudah kotor Dan tetap Apa ya Tetap keadaannya itu indah Bahkan orang yang melihat itu akan tertarik Ini adalah Kita senang sekali Mempunyai Bisa memperindah penampilan produk Dan meningkatkan nilai jual Biasanya nilai Apa ya Kemasannya bagus Menarik Itu orang itu yang melihat itu juga Juga akan tertarik ya Menambah nilai jual sebuah produk itu Nah Nah ini biasanya itu Apa ya Prinsip desainnya ini berkelanjutan Tetap menjadi prioritas ya Jadi jangan sampai Kalau sudah luaris itu Terus kemasannya Sukur-sukur itu Jangan ya Jadi Tetap Kita memandang sendiri itu juga senang Nah Meskipun yang dibuat adalah kemasan Ya Ini perlu dibikirkan Agar kemasan tidak langsung dibuang Nah bisa ya kemasannya itu bisa bermanfaat Kalau Apa ya Produk itu kita bungkus dengan plastik Atau dengan kerdus ya Plastiknya Itu kalau sudah dibuka Bisa dibuat sebagai bunga Kalau kerdus ya Kerdusnya bisa dimodifikasi Bisa menjadi figura Nah Jadi Meskipun dikemas Kemasannya juga Bisa Kalau bisa Bisa bermanfaat Dan tidak langsung dibuang Begitu saja Tetapi Dapat digunakan Sebagai fungsi yang lain Ya Boleh Konsumen Ya Dengan demikian Penting Untuk memikirkan Bentuk kemasan Yang menarik Ya Nah Jadi begitulah Anak-anak Kalau kita membuat hiasan Kita senang dengan hiasan itu Ya Baik itu Yang dari Apa tadi Dari janur Dari kaca Dari tenun Ya Atau dari sulam Ya Itu semuanya Kalau kita kemas dengan kemasan yang menarik Orang menarik Orang yang melihat itu akan senang Kita sendiri Kita sendiri ya Mempunyai Produk seperti itu Dari tangan kita sendiri Kita buat sendiri Itu rasanya itu bangga Anak-anak Ya Nah Jadi itulah anak-anak Apa Manfaat dari Apa yang Kita Buat Ya Kemudian Berkarya Kerajinan fungsi hias Modifikasi Yang perlu diperhatikan Adalah Perencanaan Ya Jadi kalau akan membuat Apa saja Ini adalah Kita harus mempunyai Perencanaan Kalau tidak ada Perencanaan ini ya Tidak akan jadi Sesuatu yang menarik Sesuai dengan Keinginan kita ya Makanya harus direncanakan Dulu ya Kita akan membuat Apa Bahannya dari Apa ya Semuanya kita Kita siapkan Baik itu dari Persiapan Bahan Persiapan Alat Dan Lamanya Kita membuat Ya Kemudian Baru Ke Pelaksanaan Jadi kalau Perencanaan Sudah matang Ya Baru Kita Melaksanakan Ya Setelah Terlaksana Dengan Baik Ya Sukses Maka kita harus Evaluasi Ya Kita evaluasi Kita evaluasi Yaitu Bagaimana Setelah kita Apa Kerajinan Modifikasi Yang sederhana Ya Baik itu Mengenai Penggayaan Bentuk Dapat Menghasilkan Karya Yang Unik Ya Dan Berbeda Dengan Aslinya Nah Penggayaan Bentuk Seolah-olah Ada Peningkatan Kreativitas Dalam Dalam Karya Meskipun Yang Diubah Hanya Sebagian Kecil Saja Ya Nah Itulah Anak-anak Apa yang Saya Berikan Pada Pagi hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Sekali Bagi Anak-anak Ya Maka Pada Pagi hari ini Saya Memberi Pelajaran Prakarya Dengan Teori Supaya Apa ya Anak-anak Tidak Seenaknya Saja Di rumah Tapi Marilah Kita Dengan Adanya Belajar Di rumah Ini Lebih Efficient Lebih Efektif Lebih Enjoy Karena Apa Waktunya Panjang Ya Jadi Modifikasi Produk Kerajinan Fungsi Hias Ya Yang Saya Ulang Kembali Modifikasi Adalah Mengubah Menggayakan Menambah Bentuk Memadukan Aneka Bahan Mengatur Ulang Komposisi Warna Motif Dan Menciptakan Karya Baru Yang Sangat Berbeda Dari Asalnya Itu Namanya Modifikasi Ya Contohnya Apa Bama Ada Limbahnya Limbah Limbah Karang Bama Ya Limbah Kerang Limbah Karang Ini Dipadukan Dengan Bahan Alam Lainnya Ya Kemudian Bahan Buatan Lilin Dengan Limbah Organik Ya Plastik Atau Kaleng Ya Nah Itu Semuanya Adalah Hal Yang Terpenting Adalah Kedua Bahan Atau Teknik Yang Dipadukan Merupakan Kegiatan Menghias Sebuah Benda Agar Tampil Lebih Menarik Dari Sebelumnya Nah Itulah Anak Evaluasi Yang saya Berikan Kepada Kalian Mudah Mudahan Apa yang Saya Sampaikan Pada Pagi hari Ini Bermanfaat Sekali Bagi Anak Anak Ya Coba Anak Di rumah Tangannya Harus Terampil Ya Terutama Ini Anak Ya Jangan Lupa Ya Kalian Kan Di rumah Ya Tetap Kalian Disamping Belajar Jangan Lupa Tetap Kalian Membantu Orang Tua Di rumah Jangan Enak Enakan Bermain HP Ya Nanti Anak Anak Memanfaatkan Waktu Disuruh Belajar Disuruh Membantu Orang Tua Anak Anak Main HP Kalau Ditanya Orang Tua Katanya Ada Tugas Dari Sekolah Ini Jangan Sampai Kalau Tugas Ya Laksanakan Tugas Jangan Anak Membohongi Orang Tua Main HP Bilang Orang Tua Katanya Mengerjakan Tugas Ini Jangan Sampai Ayolah Anak Kita Belajar Mandiri Ya Kita Belajar Mandiri Percaya Percaya Diri Ya Ikhlas Apa Yang Dikerjakan Nah Insyaallah Meskipun Anak-anak Belajar Di rumah Tapi Tetap Anak-anak Menghasilkan Sesuatu Yang Bisa Dibanggakan Oleh Orang tua Jangan Bermalas-malasan Ya Tetap Kegiatan Di rumah Dilaksanakan Dengan Sebaik-baiknya Saya kira Sekian Materi Dari saya Tentang Prakarya Pada Pagi hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Anak-anak Semuanya Dan Anak-anak Bisa Memahami Apa Yang saya Sampaikan Dan Untuk Pertemuan Minggu depan Anak-anak Kalau Anak-anak Ada Yang tidak Mengerti Dari Apa Materi Yang saya Sampaikan Ini Anak-anak Bisa Menanyakan Dengan Cara BA Di HP saya Atau Yang lain Ini Insyaallah Saya akan Menjawabnya Demikian Anak-anak Saya mohon maaf Apabila Ada Kekurangan Apa yang Saya sampaikan Insyaallah Kita sambung lagi Minggu depan Salam Saya Pada Kedua orang tua Kalian Anak-anak Tetap Jaga Jarak Tetap Anak-anak Harus Ingat Bahwa Sekarang Ini Kita harus Selalu Menjaga Kebersihan Selalu Pakai Masker Selalu Cuci tangan Jaga Jarak Dengan Bapaknya Jangan berkerumun Dengan Teman-teman Supaya Apa Wabah Yang Ada Sekarang Ini Cepat Menjauh Dari Kita Dan Kita Bisa Ketemu Kembali Di Sekolah Bisa Tetap Muka Dengan Dengan Sehat Ya Itu Saya Kira Cukup Sekian Apa Yang Saya Sampaikan Kita Akhiri Dengan Pembacaan Alhamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Hirabil Alamin Anak-anak Kita Doa Majelis Subakhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh